Husein Gaza ini ada-ada aja deh. Masa dia bikin video provokatif buat ngajak warga Jayapura bela Palestina dengan pergi ke sana? Ajakannya dia sebar melalui media sosial dan grup WhatsApp. Dalam videonya, dia seruin agar umat Islam yang ada di Jayapura ikut bela Palestina pada 2 Desember nanti. Katanya bela Palestina nantinya dimulai dari Masjid Al-Aqsa Jayapura terus ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Acu banget! Gara-gara video Husein ini beberapa tokoh di Jayapura langsung buka suara. Salah satunya ketua MUI Jayapura Mustafa selaku pihak penyelenggara aksi damai di Jayapura 2 Desember nanti. Mustafa minta agar seluruh umat beragama gak terprovokasi. Katanya seluruh umat beragama di Jayapura harus tetap ngejaga keharmonisan dan kerukunan beragama. Dia bilang aksi pada 2 Desember nanti murni kegiatan kemanusiaan dan kedamaian. Agedahnya antara lain sholat, goib, zikir dan juga doa bersama untuk kemanusiaan dan perdamaian Palestina Israel. Info aja nih, Husein Gaza nama aslinya Muhammad Husein. Di Indonesia dia dikenal Husein Gaza soalnya pernah tinggal di Gaza. Husein ini adalah aktivis kemanusiaan Indonesia buat Palestina yang pernah tinggal di Gaza selama 12 tahun. Dia bekerja sebagai jurnalis dan menikah dengan perempuan Gaza. Pada 15 November lalu dia dievakuasi dan pulang ke Indonesia. Nah, pada 2 Desember nanti Husein bilang dia bakal ikut aksi yang digelar PA212CS di Monas. Karena itu dia bikin video ajakan salah satunya video yang provokatif ini. Bukan kali ini aja Husein jadi sorotan. Beberapa waktu lalu dia juga dikecam netizen lantaran dituding bikin video ngawur soal Gaza. Salah satunya pas dia bilang kalau Israel bikin tawaran ke warga Gaza. Katanya Israel mau bikin Gaza seperti Singapura asalkan mereka menanggalkan senjata. Husein, Husein, stop provokasi umat!